yo brother kembali lagi bersama channelnya RLJ Gaming oke dari sini kita memainkan lagi game Ultraman fighting Superman versi Cina dan kita akan coba jajal mode event-event yang baru ya saya yang Ultraman 3 glitter yang hitam putih itu bisa dan kita akan coba nge-push juga berada di sini ya dan disini eventnya ya berada ya Oke kita akan coba mode event ini hitam putih kayak gitu ya betelnya berada ya kalian bisa lihat di sini yo nah seperti ini ya berada saya menggunakan Ultraman 3 glitter bercahaya jadi hitam putih kayak gini kita akan coba gama future wuuhu mantap ya jadi hitam putih kayak gini maksudnya kayak gimana ini jadi gelap kayak gini gelap mulita dan hanya hitam putih saja mungkin planet apa ini ada yang tahu kah berada oke kita langsung jajal aja di sini ya wuuhu gamma future nya overpower sekali bor oke ada apa ini hmm hajar nah Ulti dong pakai kecilat out dulu habis ya oke kita akan luang bosnya apa nih bosnya apa nih uh sini apa monster apa ini hehehe oke langsung hajar hmm tepar ya di sini kan battle power saya sudah dibikin dewa sekali bor ya sekitar 58 juta ini betel powernya gamma future oke satu lagi aduh uh 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 tapi dia yang tewas mas bor oke sudah menang jadi gitu aja bor ya untuk event-eventnya ini untuk mendapatkan buku kayak gitu bor jadi untuk menukarkan nanti untuk ke skin 3 glitter itu bor jadi seperti itu ya bor ya untuk kalian oke dan disini kita akan coba ngepustah di mode rangnya ya kalian bisa lihat di sini gamma gamma future masih memang terlengkap sih ya terbenar-benar terlengkap di ultraman peking superman versi Cina ini jadi benar-benar banyak pilihan untuk karakter-karakternya bor jadi enak sekali gitu untuk pula pilih per karakter yang favorit kalian yang mana ya banyak sekali ultraman peking superman versi Cina ini oke dan kalian bisa lihat nanti battle power di sini sudah sangat dewa sekali untuk utraman peking superman hehehe lihat gelap picture sekitar 154 jutaan ya gila enggak tumor Oke kita langsung coba ya untuk di mode ini di kita sudah di topra aja se-apa sekuat apa sih squad-squad nya tim melawan ini kita ya tentunya melawan orang Cina semua bor kita akan pakai gama future dan Ultraman Jirobeon dan tiga Teigatristirium wah nah apakah worth it enggak sih ini kita hack battle powernya oke oke langsung kita ulti uh artinya badannya jadi 99 key kayak gitu sekali hit cuman kayaknya ini saya sudah pernah coba juga jadi tim lawan juga menjadi one hit one kill juga bor ya uh jadi kebaca semuanya itu walaupun ini tim lawan kita enggak nghek ya uh anjir sakit sekali ya enggak nghek apa battle power tapi kebaca di gamenya itu dia juga jadi sakit bor jadi battle power jadi tinggi juga jadi seperti itu bor ya kalau nghek battle power di Ultraman fighting Superman atau di Ultraman fighting Heroes versi global berada sama aja Jadi kalau kalian nghek battle power otomatis tim lawan kalian juga akan jadi Dewa juga berada karena setiap per karakternya itu sinkron juga kayaknya ini Oke kita coba pakai jet beta smash ini melawan Ultraman taiga Oke langsung kita ulti saja sini buru-buru ya takutnya kita kecolongan dan kita yang langsung kalah bor oke uh mati kan sekaligus ya one hit one kill tapi kita juga kena hit bor Oke ini melawan victory-nya sadis bor uh uh tapi kalah ya kalah karena sama Ultraman jet beta smash Wow Ultraman pumasih cepat nih cepat kilat uh 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 dapet bor one hit one kill ya trame jet beta smash jadi sangat over power kalau sudah dicip jadi Dewa ya battle powernya ya mantap sekali disini kita langsung jajah lagi yang lain bor seru sekali bor maininnya ya untuk kalau sambil ngecut kayak gini Aduh sesat ini dengan ditiru ya battle powernya sampai 100 jutaan kayak gitu woi kita coba yang lain ini Ultraman taiga tadi yang mana yang origin ya tadi orang bisa pakai Ultraman taiga origin sekarang tidak ada bor oke dah mungkin di setiap akunnya berbeda-beda ya kita pakai Ultraman saga aja disini bor lah oke kapa apakah worth it Ultraman taiga potonger kita langsung gas pohuti disini mamamuh langsung ya langsung mokat bor kita langsung coba disini nih langsung ke dua langsung mokat juga bor lalu skill kita sudah kehabisan juga skill 1 bor waduh kita kecolongan bor kita yang kalah jadi tim lawan juga menjadi one hit one kill bor ya langsung jajah langsung kita menang langsung kita ulti ya disini mantap sekali jadinya bor jadi Dewa sekali jadi cepat sekali untuk ngepuss ya bor ya jadinya kalau di cip battle power kayak gini tetapi ya efeknya tim lawan kita juga jadi Dewa bor jadinya ya seperti itu kita coba ke yang lain tapi di sini yang lain sudah saya coba juga ya di versi global kemarin sudah saya coba ternyata disitu misi-misinya ya sudah kanok semua itunya bor ibaratkannya hero-heronya semua sudah kanok ngapain juga kita tapi kalau memang kalian boring penasaran boleh kalian jajah aja misi-misi event-event nya ya brother seperti ini nih dapat equipment atau dapat car disitu ada banyak sekali untuk kalian dan untuk mengumpulkan gold mungkin untuk mengumpulkan diamond jadi disitu banyak sekali event-event nya bor ya dan mungkin disini juga akan ada nanti kita akan coba satu lawan satu aja bor ya disini menggunakan jet gamma future oke disini mungkin nanti akan ada update jet untuk jet Delta Rice Cloud juga ya mungkin akhir Februari atau kapan ada nanti disininya sudah ada visualnya sudah ada jet Delta Rice Cloud langsung menang bor mantap ya satu lawan satu kita sudah menang dah ya dah langsung jajah ke yang lain aja bor ya kita coba lagi di inilah di rangnya kita coba lagi kita akan coba bor kita ngapus terus dari sini bor ya sampai ke posisi satu tapi masih jauh bor karena ini juga eh rangnya kita chip juga bor kita langsung lompati langsung ke topra aja jadi mungkin nih posisinya ya tetap saja disitu kalau asli di database nya ya bor ya Oke kita coba Ultraman Saga dan Ultraman Room Ultraman Noah yang skinnya dakjagi bor hehehe oke langsung gaspol saja disini ya seberapa kuat Ultraman Saga disini setelah dicet dari setelah powernya bor ini langsung ulti anjir itu udah kalah bor dia udah ganti kembali tuh wah uh satu kali dua nyawa hilang ya satu skill dua ternyata nyawa hilang langsung waduh ultraman tegas tristerium kita telat nih Aduh kita kalah ini kayaknya uh enggak ya aduh one hit one kill tegas tristerium nyobor kita langsung hajar sama Ultraman drum hmm Uduh salah kita ya nggak keburu ya baru kita yang kalah bor kita pakai Ultraman Noah nah dakjagi langsung hajar Ulti dan tepar jadi keras juga ya bor kalau memang kita cheat juga tim lawan auto jadi dewa juga bor kalau di Ultraman Viking Superman seperti ini kita akan coba sekali lagi menggunakan Ultraman Noah yang skinnya dakjagi dan Ultraman Zero Armor dan zero beyond hehehe oke ini harus kita cepet-cepet ya bor ya cepet-cepet kasih skill ya kita yang bisa menang seperti itu kalau kita ke colongan keduluan ya udah kita kalah tuh kan bor jadi seperti itu kita keduluan bor dikala aduh termen zero ini bisa diandalkan ya dihantar main victorinya ya kuat bener boruh kalah kita bor Oke kita belas dendam sama Ultraman Zero beyond hajar langsung ulti mati nggak lo tuh Oh mati dihantar main victorinya bor tinggal dua lagi sama elektrik sama trigger ya Oke hajar tuan hitlan kill bor oke tinggal Ultraman trigger langsung hajar skill satu um anjay dia ulti buat kita aktifkan umum aja dulu hmm kalah borok Oke jadi seperti itu ya bor ini gambaran untuk kalian dan bahwa di Ultraman painting superman versi Cina juga bisa di cheat untuk battle powernya kita bisa menjadi sangat dewa sekali bor ya dan disini posisi kita top raja tetapi masih jauh untuk di database nya ya brother jadi mungkin sampai disini dulu bor perjumpaan kita untuk di Ultraman painting superman versi Cina yang begitu sangat lengkap dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah jangan lupa subscribe like comment and thanks for watching and see you next video bye bye bye